Intro Anda masih menyaksikan layar demokrasi, Wakil Ketua MPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengaku tengah menghimpun berbagai masukan terkait amandemen terbatas UUD 1945. Salah satunya wacana perubahan masa jabatan presiden. Ditemui di ruangannya di gedung DPR kami sore, Arsul Sani menyebutkan ada tiga usulan perubahan masa jabatan presiden. Tetap di dua periode dengan masa jabatan lima tahun dalam satu periode atau satu periode dengan masa jabatan telapan tahun dan menjadi tiga periode dengan masa jabatan lima tahun dalam satu periode. Hal tersebut masih merupakan wacana yang akan diserap sebagai masukan dalam amandemen terbatas UUD 1945. Terkait siapa yang pertama mengusulkan hal tersebut, Arsul tidak mengatakan secara pasti, namun hal tersebut harus tetap sesuai dengan arah demokrasi bangsa Indonesia. Ya, jadi terkait dengan masa jabatan presiden itu, itu bukan ada usulan dari MPR. Tapi kan kita lihat di ruang publik, di media, itu kemudian berkembang wacana. Ada yang ingin masa jabatan presiden tidak dipatasi dua kali, tapi menjadi tiga kali. Tapi juga ada yang ingin masa jabatan presiden ke depan itu cukup sekali saja, tetapi tidak lima tahun menjadi delapan tahun. Nah, ini adalah bagian dari diskursus atau wacana-wacana yang berkembang setelah MPR itu menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada rekomendasi untuk melakukan ambandemen terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Praksi BDI perjuangan di MPR menganggap wacana perubahan masa jabatan presiden belum masuk dalam pembahasan internal mereka. Meski belum masuk pembahasan internal, kabar perubahan masa jabatan presiden Republik Indonesia sudah mencuat ke permukaan. Hal tersebut dianggap sebagai obrolan biasa dalam kondisi demokrasi. Nah, kami tidak pernah membahas mengenai masa jabatan presiden atau merubah periode atau pasal Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang masa jabatan presiden. Sehingga oleh karena itu, wacana tersebut belum dapat dianggap sebagai wacana apalagi agendanya Majelis Pemusahaan Rakyat Republik Indonesia. Karena bagi kami di fraksi BDI perjuangan, mengusulkan atau mewacanakan merubah satu pasal saja, yaitu menambah wawonan MPR untuk menetapkan haluan negara, luar biasa pro-kontranya di tengah-tengah masyarakat. Apalagi mau menambah pasal lain, apalagi pasal itu menyangkut hal yang substansial, yaitu masa jabatan presiden. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko enggan berkomentar banyak dan belum menentukan sikap soal wacana perubahan masa jabatan presiden. Menurutnya, wacana itu harus lebih dulu melalui pembahasan yang panjang. Oh itu ya, itu kan baru wacana ya. Wacana boleh aja lah. Negara demokrasi semua pandangan pendapat terwadai ya. Itu sudah baru suara-suara dari publik, dari masyarakat. Ya kita belum tiba sikap namanya juga baru wacana kan begitu ya. Mungkin nanti lebih ke bagaimana wacana akademik, setelah itu melalui roundtable discussion dengan perluas dan seterusnya, akan mengerucut apakah pandangan itu pas atau tidak dan seterusnya. Rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 melebar dari semula. Hanya ingin menghidupkan garis besar haluan negara, kini muncul bola liar usulan perubahan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Apa sebetulnya yang melatar belakangi usulan perubahan masa jabatan presiden dan wapres ini? Apakah partai politik di parlemen tengah berupaya mengetes reaksi publik atau sekedar ingin melanggengkan kekuasaan? Kita akan membahasnya malam hari ini dengan para narasubar yang sudah hadir. Bersama saya di studio ada Pak Arsul Sani, wakil ketua MPR dari fraksi P3. Selamat malam Pak Arsul. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Kemudian ada Bang Taufik Basari, ketua fraksi MPR Partai Nasdem. Selamat malam Bang Tobas, terima kasih sudah hadir. Dan Mbak Bivitri Susanti atau Mbak Bibip, ahli hukum tata negara. Selamat malam Mbak Bibip, terima kasih waktunya untuk kami di sini. Nah mungkin sebelum kita bertanya kepada para narasumber saya, saya akan mengajak Anda untuk membaca terlebih dahulu ini di layar sudah ada tiga usulan sebetulnya yang mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah. Apa saja sih sebetulnya perubahan usulan dari masa jabatan presiden dan juga WAPRES ini? Tiga usulan perubahan masa jabatan presiden ini. Presiden dan WAPRES memegang jabatan selama lima tahun untuk satu periode dan maksimal menjabat sepuluh tahun atau dua periode. Itu pilihan yang pertama, itu sama seperti yang lama ya Pak ya. Pasal tujuh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, presiden dan WAPRES bisa menjabat sampai tiga periode berturut-turut atau maksimal lima belas tahun. Nah ini yang kedua ini yang menjadi bola lia, nanti kita bahas. Nah yang ketiga ada masa jabatan presiden dan WAPRES dalam satu periode diperpanjang menjadi tujuh sampai delapan tahun. Sepertinya nanti kita juga akan bahas, karena ini juga usulan yang baru. Nah kita langsung saja mungkin langsung tanya ke Pak Arsul sebagai pimpinan MPR. Pak ini usulan tiga ini, terutama yang nomor dua dan yang nomor tiga itu munculnya dari mana Pak pertama kali usulan ini? Ya saya kira gini Nana, jangan disebut usulan dulu. Ini adalah wacana, baru diskursus. Kalau usulan itu kan ada pihak yang mengusulkan, membawa kepada MPR secara resmi untuk kemudian masuk dalam agenda amandemen. Ini belum, belum seperti itu. Ini yang ada adalah wacana di ruang publik. Dan saya kira wacana ini kemudian muncul, karena memang MPR periode ini kan mendapatkan rekomendasi dari MPR periode lalu untuk bukan mengamandemen langsung, tetapi mengkaji lebih dulu kemungkinan dilakukannya amandemen atas sebetulnya kalau saya lihat enam pokok masalah atau topik. Nah salah satunya adalah terkait dengan penataan sistem presidensial. Nah barangkali kemudian publik tertentu yang menangkap bahwa salah satu rekomendasi itu adalah tentang penataan sistem presidensial, nah masuklah kemudian. Wacana untuk katakanlah merubah hal yang terkait dengan masa jabatan presiden itu. Pak Arsul, tapi kan ini sebetulnya wacana informal yang beredar di internal MPR ya. Tapi kan pasti ada yang membawa wacana informal ini. Dan waktu kita tanya juga ke pimpinan MPR yang lainnya, dari Pak Hidayat Nurwahid, Wakil Ketua Mba dari PKS, kemudian Pak Riza Patria, Ketua Fraksi MPR dari Partai Grindra, itu juga mengakui ada wacana-wacana informal. Nah ini siapa pertama kali yang mencetuskan wacana ini sebetulnya Pak? Kalau sebetulnya apa, kami juga nggak menangkap secara jelas ya. Tetapi kan ini kan berkembang misalnya ketika nanti Mas Tobas bisa menjelaskan ya, Pak Soria dengan Pak Prabowo bertemu dan kemudian melahirkan dalam tanda kutip ya, kesepakatan bersama sekali lagi dalam tanda kutip gitu ya, untuk melakukan amendement secara menyeluruh. Nah kalau kita bicara menyeluruh, laki-laki pasti kemudian muncul kan, ya berarti terbuka juga untuk hal yang terkait dengan masa jabatan presiden. Sekali lagi itu kan baru wacana dan saya kira kita tanggapi biasa saja dalam alam demokrasi. Kalau dari P3 sendiri melihat bahwa ada urgensinya untuk merubah masa jabatan presiden dan juga wapres ini saat ini? Ya, kalau kami di P3 saat ini posisinya adalah terkait dengan masa jabatan presiden itu belum perlu dirubah. Kalaupun misalnya ada pemikiran untuk merubah, kami cenderung bukan untuk menambah. Tapi untuk justru yang ketiga itu tadi, ya satu kali masa jabatan tetapi lebih panjang dari 5 tahun. Oke berarti P3 cenderung pilihan ketiga ya, satu periode 7 sampai 8 tahun. Kalaupun ada wacana yang ingin dikelindingkan. Oke, itu kita bahas kenapa kemudian P3 lebih memilih opsi ketiga, satu periode tapi 7 sampai 8 tahun. Saya menarik sekali ke Bang Tobas, hasil keputusan Kongres kedua Partai Nasdem, salah satunya itu merekomendasikan soal itu, amademen menyeluruh terhadap UUD 45. Nah itu mengacu ke pernyataannya Pak Arsul, sebetulnya pernyataan dari Sekjen Anda, Pak Joni Pelati juga beberapa kali menyatakan bahwa ada usulan-usulan soal perubahan masa jabatan. Itu memang dibahas katanya di internal Partai Nasdem, ingin ada perubahan masa jabatan untuk tiga periode, itu memang betul Mas? Enggak ada, jadi saya juga harus luruskan bahwa kita tidak ada membahas soal periode masa Presiden. Yang kita bahas adalah wacana untuk melakukan amademen UUD 45, karena memang menurut kita ada momentum yang cukup baik untuk kita melakukan evaluasi, kita lihat lagi, kita diskusikan bersama. Menyeluruh yang dimaksud ini adalah menyeluruh soal partisipasi, melibatkan berbagai pihak, melibatkan berbagai tokoh, akademisi dan sebagainya, sebagai satu rasa kebersamaan bagi kita untuk menguatkan negara ini, untuk menguatkan sistem presidensil, untuk meletakkan lagi negara ini sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Tapi untuk Nasdem sendiri, masa jabatan yang sekarang, dua periode, satu periode-nya lima tahun itu sudah ideal atau mungkin masih bisa dievaluasi lagi? Kalau tadi kan P3 membuka opsi, kalau memang akan diubah, opsi nomor tiga. Kita belum ada pembahasan mendalam soal itu. Jadi memang lebih tepat memang saat ini masih bentuk wacana kan? Wacana bukan usulan. Kalau usulan itu kan kita misalnya sudah menyatakan sudah ada amandemen, kemudian dari fraksi-fraksi diminta usulannya, masukannya seperti apa. Ini kan keputusan amandemennya saja belum. Bagaimana nanti kita melakukan tahapan-tahapan amandemennya saja belum. Nah jadi ini masih berupa satu lontaran-lontaran, pikiran-pikiran, yang menurut saya wajar saja untuk menjadi bahan diskusi. Yang meramaikan justru media. Tapi itu berarti ada lontaran-lontaran di internal MPR. Nah itu siapa yang melontarkan wacana informal itu? Pertamanya yang membuat gaduh kemudian di publik gitu. Gini, saya bukan yang mau menyalakan media ya. Artinya gini, itu orang berbicara ini kayaknya ini patut dipikirkan, kayaknya ini menarik juga untuk didiskusikan dan sebagainya, kan muncul. Itu dalam pembicaraan-pembicaraan diskusi biasa gitu. Dan ketika itu dianggap menarik, dianggap menjadi seolah-olah itu menjadi usulan dan akhirnya menjadi heboh. Padahal, biasa saja kita bisa bicara dalam berbagai isu terkait dengan Undang-Undang Dasar 45, apapun pikiran-pikiran out of the box yang mungkin muncul dari berbagai pihak, menurut saya sangat terbuka untuk kita diskusikan. Tapi berarti tiga usulan tadi, tiga wacana informal tadi memang mengemukakan, Mas, di internal MPR itu. Apa Mas Lobas nggak dengar? Soalnya pimpinan MPR yang lain udah tiga yang bilang dan mendengar itu. Ya, gini, ramai karena media meramaikan. Tapi bahwa ada usulan itu ada, wacana informal itu ada. Gini, sama lah kayak misalnya kita diskusi soal ABC, kemudian media memunculkan, jadi akhirnya menjadi besar. Jadi saya kira begini, kami yang di MPR menangkap ada lontaran, ada wacana. Tapi bukan kami yang menggulirkan dari MPR ke ruang publik, bukan itu. Oke, Mbak Bib, ini Anda melihatnya bagaimana? Ini sepertinya ada, tadinya kan awalnya hanya ingin amandemen terbatas untuk menghidupkan garis besar haluan negara. Kemudian tiba-tiba yang dikhawatirkan oleh masyarakat sipil, kemudian teman-teman Anda juga bahwa ini akan menjadi bola liar, dan sepertinya ini MPR sedang ingin mengetes gitu, ingin testing the water dengan melontarkan wacana-wacana soal, itu tadi perubahan masa jabatan, sampai tadi ada wacana informal tadi. Gimana Mbak? Ya, terlepas dari apakah ini ngobrol-ngobrol yang diangkat oleh media atau tidak, kalau saya sih malah bersyukur sebenarnya wacana ini terangkat oleh media. Karena dengan begini, saya kira publik jadi lebih menyadari bahwa wacana amandemen ini sebenarnya wacana yang sangat serius. Dan dari awal, bagus ini belum berbentuk usulan, tapi sudah dibicarakan, justru karena jangan lupa kalau sudah usulan nanti, praktiknya kita nggak akan punya cara, kami tuh, apa namanya, kita tuh dalam arti orang yang di luar MPR ya, bapak-bapak ini punya cara untuk menghentikan, tapi saya misalnya nggak ada cara apapun gitu. Beda dengan kalau membuat undang-undang, misalnya bisa lah minta perpu, dikabulkan atau tidak, urusan belakangan gitu, tapi atas fokusnya tuh ada gitu. Kalau untuk amandemen, nggak ada jalan untuk masyarakat sipil. Jadi saya kira ini suatu outlet yang bagus untuk menunjukkan bahwa, nah ini dia nih, bener kan waktu pertama kali kami katakan bahwa wacana amandemen ini berbahaya karena nggak akan hanya bicara, nggak akan bisa hanya bicara satu pasal. Pasti akan merembet kebanyak pasal lainnya. Ini belum apa-apa saja, sudah mulai ada wacana-wacana seperti ini. Jadi saya kira ini jadi early warning yang baik buat publik begitu, bahwa memang publik harus dilibatkan betul, karena hati-hati jangan sampai nanti, kalau sudah, tadi kan Tobas sudah menjelaskan, ada yang sifatnya wacana, ada yang sifatnya usulan. Nah kalau sudah jadi usulan, ini akan hampir tidak ada jalan lain untuk menyetopnya, kecuali tentu saja melalui partai-partai begitu ya. Nah cuma kalau misalnya dari awal kita bisa memberikan masukan yang lebih baik, dalam arti kita stop aja dulu. Karena kalau kami sih melihat, tidak ada urgensinya untuk hal-hal yang terkait dengan masa jabatan presiden untuk saat ini. Banyak mungkin soal lainnya yang bisa dibahas, yang levelnya bukan dikonstitusi. Jadi saya kira kita harus dengan jernih memetakan, itu tadi, apakah ada hal yang harus diubah di level konstitusi, atau misalnya banyak hal yang bisa dibenahi di level undang-undang. Misalnya untuk mencegah, yang selama ini diributkan kan ini petahana kok bisa mengambil keuntungan nih, karena dia sudah punya kekuasaan waktu dia running. Nah itu kan hal-hal yang bisa diselesaikan dalam level yang sifatnya teknis di undang-undang pemilu. Oke, nanti kita teruskan lagi. Pas Toba, nanti saya akan memberikan waktu untuk mengomentari apa yang disampaikan oleh Mbak Bibip, tapi kita akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami di Layar Demokrasi. Anda masih menyaksikan Layar Demokrasi, saya akan ke Mbak Bibip sebentar saja, nanti Mas Toba saya akan kasih waktu ya. Jadi Anda melihat bahwa amandemen yang tadi awalnya hanya ingin merevisi, mengamandemen satu pasal, akhirnya kemudian menjadi liar ya, melebar kemana-mana gitu. Jadi bukan hanya soal masa jabatan presiden, tapi bisa nanti ke penguatan lembaga-lembaga lain gitu. Seperti itu Mbak. Betul, bahkan kalau misalnya kita perhatikan, apa namanya, rekomendasi dari periode berikutnya, sebenarnya ada evaluasi, periode sebelumnya, maaf, misalnya saya periode sebelumnya, itu saya sudah baca sekilas, ada juga kan misalnya mengevaluasi kelembagaan Mahkamah Konstitusi misalnya ya. Nah jadi memang, bagian dari penataan kekuasaan ke akhirnya. Nah jadi artinya, kalau selama ini berkali-kali diungkapkan oleh sebagian elit, bahwa ini hanya GBHN kok, ternyata tidak juga. Memang dari awalnya sudah ada rekomendasi bahwa begitu banyak yang harus dilihat. Dan saya kira ini bahaya sekali jadi bola liar. Dan sekali lagi kalau buat saya, amandemen itu levelnya tinggi gitu ya. Biasanya amandemen konstitusi itu akan didorong atau dimulai ketika ada peristiwa politik luar biasa seperti reformasi waktu itu. Nah ini kan kita nih adem ayem sebenarnya. Kita marahnya di KUHP, di KPK gitu ya. Tapi kok amandemen yang tiba-tiba diluncurkan begitu. Itu yang saya kira kita harus pertanyakan secara kritis. Nah itu dipertanyakan Mas Tobas gimana? Tadi mau komentarin Mbak Birit gimana? Iya, sebetulnya kekhawatiran itu tidak perlu ada karena justru kalau yang dibahas di partai nasim kemarin, kita ingin wacana amandemen ini melibatkan berbagai pihak, termasuk teman-teman di gerakan masyarakat sipil, akademisi dan sebagainya. Untuk kita berbincang ini, mari kita mendiskusikan secara mendalam. Dan yang paling penting adalah ketika ini dibicarakan, ketika amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini dibicarakan, maka kita harus punya satu kesadaran bersama bahwa kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan jangka pendek, itu harus kita lepaskan. Ya orang-orang yang ada di MPR nanti harus mampu dia menempatkan diri sebagai negarawan yang berpikir jangka panjang, bukan lagi berpikir untuk kepentingan-kepentingan kelompok ataupun partai politik atau kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, oleh karena itulah maka ini sebagai ujian juga, bahwa politik ini tidak semata-mata kepentingan-kepentingan kelompok tertentu saja. Tapi kita bisa kok berwacana, berdiskusi, mencari satu musyawarah perpupakatan untuk bangsa ini dengan pikiran yang jauh ke depan. Oke, Pak Arsul, tadi kan menarik sekali ya, Pak Arsul memilih di antara tiga wacana informal tadi, kalau memang disuruh memilih, P3 akan lebih condong di nomor tiga. Ya, satu periode tapi lebih dipanjangkan, tujuh sampai delapan tahun. Itu kenapa, Pak? Apakah kemudian lima tahun itu tidak cukup? Sampai delapan tahun itu alasannya apa sih, Pak? Ya, pertama saya harus tegaskan kembali bahwa posisi resmi P3 itu sama sebetulnya. Apa tetap yang sekarang ini ada, itu ya tidak ada masalah. Tetapi kalau pun nanti digelindingkan terus wacana ini, dan kami harus menyikapi ya, sebagai salah satu kekuatan politik, kami justru condong untuk tidak menambah, tapi justru itu tadi. Satu periode tujuh sampai delapan tahun. Satu periode tujuh sampai delapan tahun. Nah, kalau ditanya alasannya, ya, saya kira ini juga ada contohnya di negara lain ya, Filipina, dengan satu periode tapi lebih panjang, maka siapapun yang jadi presiden, sejak di hari pertama jadi presiden sampai dengan akhir masa jabatannya itu bisa fokus. Dia nggak akan pikir lagi untuk selama masa kepresidenan yang pertama, untuk masa jabatan yang kedua. Tapi kan dia bisa running nanti di periode berikutnya, selama tujuh sampai delapan tahun lagi, Pak? Nah, ya, tetapi kan sudah ada jeda. Ada jeda. Jadi kan, kalaupun mau di ini, oke, tujuh tahun. Habis itu kemudian tidak boleh maju, kemudian nanti boleh maju lagi. Atau misalnya setahu saya, Filipina itu hanya sekali lagi. Satu tahun saja. Tujuh sampai delapan tahun. Nah, itu sisi positifnya. Kemudian sisi negatifnya, apakah kemudian tidak menghambat regenerasi, kemudian terlalu lama mereka berkuasa? Kalau dengan perpanjangan dari dua periode menjadi tiga periode, ya, tentu kan pasti ada pertanyaan. Ini akan menghambat proses regenerasi dalam menyiapkan pemimpin-pemimpin negara, ya. Tetapi kalau yang tadi satu periode tapi lebih panjang, kan justru mempercepat. Oke, oke. Kalau Nasdem gimana, Mas? Kalau P3 lebih condok ke nomor tiga, satu periode tapi tujuh sampai delapan tahun. Nasdem sama atau punya pendapat lain? Ya, kita menyerahkan pada proses yang tekanan berjalan, ya. Bagaimana pendapat-pendapat dari banyak pihak, kemudian bagaimana juga pandangan-pandangan dari fraksi-fraksi lain. Gini, kita memang harus menghitung mana manfaatnya buat bangsa ini yang lebih tepat, gitu ya. Ya, saya pikir juga soal yang tadi sampe oleh Bang Asrul, bahwa kita juga kalau misalnya kita perpanjang tapi kemudian hanya satu kali, itu juga ada manfaatnya juga. Gak ada kebaikan-kebaikan yang muncul dari situ. Kalau yang model sekarang dengan dua periode kali lima, itu pun juga baik. Tinggal bagaimana kemudian kita mencari yang terbaik buat bangsa ini. Jadi kalau menurut saya yang paling penting adalah prosesnya dulu. Proses kita berdiskusi, proses kita berhitung baik-buruknya untuk masyarakat, itu yang paling penting. Bukan soal sekarang kita sudah langsung A, B. B, nggak, nggak seperti itu kalau menurut saya. Tapi belum ya, kira-kira Nasdem, masa nggak punya pandangan sikap sedikit? Kalau penting kan nggak bisa kelihatan. Kalau pun ada pandangan-pandangan, kita tentu pandangan itu akan kita lemparkan menjadi bahan diskusi bersama. Karena gini, kalau kita bicara soal amandemen, sebisa mungkin kalau menurut saya nanti kita lihat ke depan, sebisa mungkin tidak ada sampai ada perbedaan pandangan yang mendasar. Kalau misalnya sangat berbeda ya, tidak usah kita ambil keputusan itu. Kita berharap amandemen nanti itu dihasilkan satu perumfakatan bersama. Semua puas, semua menerima. Jadi tidak ada ganjalan ketika kita melakukan amandemen. Itu tergantung proses kan. Jadi yang dihantar oleh Mbak Bibi juga menurut saya, kalau prosesnya nanti kita bisa kawal dengan baik, benar-benar itu tidak terjadi. Dan proses diskursus wacana di ruang publik, menerima aspirasi segala macam itu kalau dalam jadwal MPR itu paling tidak dua tahun. Oh, dua tahun ya Pak ya? Ya sampai 2021. Jadi ini bukan sesuatu yang akan bergulir itu katakanlah di tahun 2020, itu tidak. Oke, Mbak Bibi nanti saya akan tanya, karena kalau misalnya dilubah menjadi satu periode 7-8 tahun untuk Presiden dan WAPRES, ini bagaimana dengan anggota DPR-nya? Karena kan mereka harus menyesuaikan juga. Jangan dijawab dulu, tetap bersama kami di Layar Demokrasi. Kami akan kembali saat lagi. Anda masih bersama kami di Layar Demokrasi, Mbak Bibi, memungkinkan nggak sih sebetulnya di sistem ketatanegaraan kita, bahwa kalau misalnya masa jabatan Presiden dan WAPRES itu berubah satu periode 7-8 tahun. Kemudian bagaimana anggota DPR-nya ini kan mereka akan mitra kerja dari pemerintah ya, apakah mereka harus mengikuti juga atau bisa nggak usah mengikuti gitu, Mbak? Iya. Sisi pengetatanegaraan itu sebenarnya tidak ada formulanya. Dan juga tidak ada template-nya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya bisa nggak nanti diubah? Bisa. Asal kesepakatan itu terjadi gitu ya. Jadi kalau misalnya Presiden katakanlah 7-8, kalau di Filipina sebenarnya 6 tahun. Itu anggota DPR, keanggotaan DPR itu tidak perlu diubah, tidak menjadi masalah. Karena di beberapa negara lain ada tuh memang yang tidak bersamaan seperti kita. Nah implikasinya hanya nanti berarti pemilu itu tidak serentak lagi. Jadi itu tadi. Jadi biasanya secara kalau kita bicara hukum tetanegara, timbangannya tuh biasanya dua. Yang membuat orang bisa berpikir mendingan dua kali atau satu kali dan berapa tahun gitu. Timbangannya tuh yang pertama adalah apakah ada insentif atau disinsentif buat si Presiden. Karena kan ada insentif dalam arti kalau dia kerja keras, dia bisa kepilih lagi nih. Kalau dua kali gitu. Nah tapi pertimbangan yang kedua biasanya juga adalah kalau orang Amerika suka bilang istilahnya ada periode lemdak. Karena nanti ada periode di mana sebenarnya ada kebijakan-kebijakan yang nggak akan dibuat secara serius. Karena orang petahana itu kecenderungannya. Nggak akan maju lagi. Nggak, justru mereka akan lebih fokus kepada gimana dia nanti akan dipilih lagi gitu misalnya gitu ya. Nah jadi timbangan-timbangan seperti itu yang biasanya akan dilihat. Nah tapi sekali lagi nggak ada. Templatenya tuh nggak ada. Seandainya memang ini disepakati nanti apapun begitu ya. Itu berarti bisa saja. Satu di Presidennya diubah, tapi yang DPRnya tidak bisa-bisa saja. Jadi nggak ada template-nya. Oh berarti bisa ya Mbak ya? Iya. Oke. Bisa Pak sebetulnya memungkinkan untuk wacana itu. Wacana informal tadi. Nah tapi kita tuh juga dengar informasi Pak bahwa sebetulnya wacana informal yang tiga tadi itu sengaja digulirkan sebetulnya untuk menjegal keinginan salah satu fraksi, yaitu PD Perjuangan yang ingin mengubahnya ataupun mengamandemen satu pasal saja. Itu kemudian teman-teman dari PD Perjuangan juga mengatakan ini jangan-jangan sengaja dilontarkan wacana informal ini untuk menjegal. Makanya kan Nasda menginginkan wacana amandemen menyeluruh. Nah itu sengaja supaya deadlock kemudian yaudah nggak jadi amandemen aja Pak. Emang gitu Pak? Kalau itu saya dukung. Oh bener ya Pak? Begini. MPR ini bukan lapangan bola gitu. Nggak ada jegal-mencegal lah di sana ya. Terbukti dari pemilihan pimpinan saja musyawarah mufakat ya. Tetapi ini kan persoalannya sekali lagi ada rekomendasi dan rekomendasi itu menugaskan MPR yang sekarang untuk melakukan kajian dan pendalaman. Yang maknanya harus membuka ruang konsultasi publik yang seluas-luasnya. Makanya tadi saya katakan bahwa MPR itu kalau kita lihat dalam jadwalnya itu dua tahun pertama ini hanya untuk mengembangkan wacana mendalami. Kalau misalnya yang diharapkan oleh Mbak Bibip tadi ya udah kalau nggak usah lagi lah ada amandemen karena memang belum dibutuhkan. Kalau nanti mayoritas mengatakan demikian ya apa boleh buat? Atau misalnya ya sudah lah yang amandemen yang diterima usulan dari teman-teman PDIP saja yang terkait dengan haluan negara. Itu pun kan masih ada catatannya karena ada tiga fraksi yang terpendapat. Kepulkan Demokrat dan juga PKS menolak. PKS kan seperti itu. Nah tetapi kan kalau kita bicara rekomendasinya sendiri itu kan memang ada enam. Termasuk misalnya penataan kekuasaan kehakiman. Itu yang menyangkut soal MK, MA dan Komisi Judisial itu memang ada. Dan juga penataan kedudukan MPR itu sendiri ke depan. Jadi ya kita nggak usah buru-buru khawatir maupun buru-buru menyetop maupun buru-buru ingin mengalaman demen. Kita nikmati sajalah dua tahun ini. Kalau Nasrud kan dalam rekomendasi Kongresnya kemarin amandemen menyeluruh. Nah ada juga yang mengatakan bahwa ya soal masa jabatan itu. Nah ini apakah memang ada potensi untuk itu sih nggak sih Mas Tobas? untuk menjegal itu keinginan salah satu fraksi yang sangat berambisi ingin melakukan amandemen terbatas menghidupkan GBHN? Nggak lah. Kalau kita-kita di MPR ini makanya jangan berpikir soal jagal-menjegal jangan berpikir soal kepentingan-kepentingan kita gitu ya. Kita harus berpikir ya harus mampu berpikir yang lebih luas lah. Itulah sikap-sikap yang kita butuhkan kalau kita berbicara soal MPR. Demikian pula ketika nanti juga kita menyerap aspirasi masyarakat berdiskusi dengan banyak pihak disitu juga posisi MPR juga lebih banyak mendengarkan kemudian mengkaji apa yang masuk kepada MPR ini. Jadi ya lihat prosesnya lah kalau menurut saya. Prosesnya mudah-mudahan kalau kita memang menjalankan proses ini dengan baik ya hasilnya insya Allah baik. Dan tadi seperti Bang Arsul juga setelah kita dengarkan aspirasi masyarakat ya keputusannya bisa tetap amandemen bisa juga tidak amandemen. Kembali lagi ini nanti yang memutuskan adalah kita semua. Jadi ini ingin kita katakan bahwa ini bagian dari sebuah pemahaman bahwa konstitusi itu adalah the living constitution. tapi pro dan kontranya apa kalau memang masa jabatan presiden kemudian nanti akan dirubah meskipun belum ada keputusannya baru wacana informal. Pro dan kontranya apa? Apakah memang perlu dirubah saat ini atau seperti apa? Ya kalau saya sih pandangan saya seperti yang tadi saya katakan sebenarnya masyarakat secara umum ya tentu saja saya menggeneralisasi tapi kalau kita perhatikan wacananya yang ada selama ini di masyarakat bukan di elit politik sebenarnya belum pernah ada yang ngomongin soal masa jabatan presiden. Memang ada kritik beberapa gara-gara kemarin katanya ini petahanan mengambil keuntungan dan lain sebagainya. Sekali lagi tapi yang dibicarakan kemudian ada hal-hal adalah hal-hal yang sifatnya teknis gitu. Jadi kalau saya sih melihat di kalangan masyarakat secara luas kecuali waktu kemarin ya waktu pilpres itu sebenarnya tidak ada apa namanya wacana untuk membatasi atau membuat lebih panjang tapi satu ini apa namanya satu periode dan lain sebagainya. Nah untung ruginya apa? Kalau saya mungkin mau melihatnya dari konteks yang dari segi teoritisnya lah katakanlah begitu ya. Nah kalau saya sih melihat memang tadi ya Filipina itu enam tahun satu periode gitu ya tapi kan saya mau bilang bahwa Indonesia itu konteksnya beda. beda sama Amerika Serikat pun 4 kali 2 tahun kan 4 tahun kali 2 beda dengan Filipina beda dengan yang manapun Turki juga itu cuma satu kali misalnya ya. Nah kalau kita saya kira dengan konteks bahwa dulunya bisa tak terbatas kemudian tahun 1999 diubah jadi hanya 2 kali itu ada konteks sejarah yang juga sangat kuat gitu. Jadi saya melihat kecenderungannya sebenarnya lebih pada yang sekarang sedang berlaku. apalagi sampai 3 tahun itu saya kira penolakannya maksudnya 3 periode itu kecenderungannya pasti penolakannya akan kuat karena orang akan lihat tadi yang ini mana regenerasi politiknya nanti Tobas nggak jadi-jadi presiden kan lama. Oke Pak ini sebagai pimpinan MPR yang bertanggung jawab soal amandemen nanti pembahasannya proses politiknya akan panjang atau akan cepat atau iya digantung-gantung aja Pak gitu loh. Kan tadi saya sampaikan 2 tahun saja kalau dalam jadwal kami itu untuk mendengarkan masukan dari publik membuka ruang konsultasi publik nah berarti tahun ketiga ya itu kan baru kemudian merumuskan apa hasil dari konsultasi publiknya itu nah merumuskan itu kan kemudian hasil itu kan bisa kemudian terus amandemennya dilakukan mencakup sejumlah masalah atau masalah tertentu saja gitu kan atau malah bisa juga sudah lah tidak ada dukungan yang kuat dari publik ya sudah lah tidak perlu kemudian amandemen kan bisa juga seperti itu bisa juga ya nah kalau dari mas Tobas ini sebagai ketua fraksi Nasdaq MPR sikapnya terakhir seperti apa closing statementnya apakah kemudian masih ingin amandemen menyeluruh sehingga kemudian bertabrakan nanti dengan BDI Perjuangan ini kok senangnya menabrak kalau di sana kan pengennya cuma satu pasal tapi kan Pak Sudir maunya menyeluruh kayak gini-gini menyeluruh itu dalam arti kita bisa mengevaluasi ya Undang-Undang Dasar 45 ini secara menyeluruh ya kemudian menyeluruh yang kedua adalah soal partisipasi jadi biarlah ini kita berproses sebagai bangsa gitu ya yang paling penting disitunya masalah nanti ternyata ada yang tidak setuju ada yang setuju dan sebagainya kita lihat dalam perjalanan proses ini tadi saya juga sepakat apa yang dikatakan Bang Arsu kita akan dengarkan sebanyak mungkin berbagai kelompok berbagai latar belakang untuk mewacana soal amandemen ini oke berarti Nasdem kalau cuma satu pasal saja menghidupkan GBHN sikapnya berarti belum gak setuju ya gini kita akan bahas itu bersama gini yang paling penting bagi kita adalah Nasdem sudah setuju kesepakatan kesepakatan ini harus kita peroleh secara bersama-sama kalau misalnya masih ada yang tidak sepakat kita diskusikan lagi dan sebagainya jangan sampai kemudian kesepakatannya lonjong atau bahkan tidak tidak kuat tidak musyawarat tidak mencapai musyawarat oke berarti kita tunggu saja nanti bagaimana karena ini kayaknya masih panjang ya Pak masih sampai 2 tahun lagi sampai ya semoga memang seperti tadi kata Mbak Bibip tidak perlu ada amandemen mendengarkan suara publik karena memang tidak ada urgensinya terima kasih sekali waktunya Bapak-Bapak dan juga Mbak Bibip atas waktunya untuk CNN Indonesia pada malam hari ini bertambahnya jumlah staf khusus Presiden diharapkan bisa memberikan dampak maksimal khususnya di kalangan milenial informasi yang usai jeda tetap di layak demokrasi selamat menikmati